Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan perkulian kita Berkaitan dengan budidaya benih kentang secara aeroponik Sumber pustaka yang saya ambil adalah Saya ambil dari pusat inkubator agribisnis BPPP Lembang Jadi, kalau kita berbicara berkaitan dengan kentang Kenapa sih kita harus melajarinya? Bahwasannya, seperti kita ketahui, kebutuhan akan kentang Terus mengalami adanya peningkatan Kentang sekarang menjadi tren masyarakat sebagai Salah satu sumber karbohidrat yang banyak diminati oleh masyarakat Selain tentunya adalah beras, kemudian selain adalah singkong Kemudian, kalau kita berbicara kentang Ada beberapa aspek yang harus kita pelajari lebih detail lagi Yaitu salah satunya adalah aspek dalam penyediaan terhadap benih kentang Kenapa ini penting? Karena benih ini menjadi salah satu sentral Ataupun salah satu titik krusial dalam sistem budidaya Ketika benihnya baik, otomatis produksi tanaman juga akan baik Ketika ditopang dengan segala yang dibutuhkan oleh tanaman Oke, ketika kita berbicara kentang-kentang Maka, berdasarkan tren yang ada Banyak sekali, para petani Terutama petani-petani yang konvensional Biasanya mereka hanya menggunakan benih-benih yang asal-asalan Akibatnya apa? Benih-benih yang berkualitas Semakin terbatas Mereka biasanya menggunakan hasil daripada budidaya kentang mereka Untuk digunakan lagi sebagai benih Ketika penggunaan itu terus berjalan terus-menerus Maka biasanya didukung oleh apa? Ini akan berakibat pada apa? Ketika benihnya tadi, sumber benihnya tadi tidak baik Maka produksi tanaman menjadi tidak baik Ketika benih ditanam terus-menerus Otomatis ada penurunan daripada produksi kentang Penurunan ini bisa disebabkan karena misalkan Adanya tertular penyakit yang terus-menerus Oleh karena itu, ini menjadi penting ketika kita bisa melajari Bagaimana perbenian kentang secara Perbenian kentang yang baik Untuk digunakan sebagai benih Benih kentang bagi masyarakat Kemudian peningkatan kebutuhan kentang Yang kita alami pada saat ini Juga akan berdampak pula pada peningkatan kebutuhan akan benih Benih kentang biasanya dicirikan dengan beberapa regenerasi Meliputi G0, G1, G2, G3, maupun G4 Nah, benih-benih tersebut pada umumnya Diproduksi oleh para penangkar benih Nah, penangkar biasanya mereka memproduksi benih tersebut Untuk bisa disebarluaskan ke berbagai petani Namun jumlah penangkar pada saat ini pun masih sangat terbatas Oleh karena itu Dengan mempelajari adanya Bagaimana sistem perbenian kentang Yang memadukan sistem teknologi aeroponik Diharapkan anak-anak nantinya telah bisa berkontribusi Dalam pengembangan kentang di Indonesia Oke, kemudian kita lanjut Permasalahan saat ini berkaitan dengan benih Yang menjadi dasar daripada latar belakang Atau menjadi dasar dan juga latar belakang Mempelajari mata kuliah ini Mempelajari bab ini adalah Yang pertama adalah Ketersediaan benih kentang bersertifikat nasional Pada saat ini baru mencapai 6% anak-anak Dengan kebutuhan total 128,6 ribu ton benih per tahun Coba bayangkan anak Baru 6% Masih banyak peluang terbuka lebar Ketika anak-anak bisa memanfaatkan Ataupun bisa menciptakan benih ini Untuk bisa masuk ke dalam sistem pasar perbenian kentang Kita bisa ambil saja misalkan 50% Itu sudah sangat luar biasa Oleh karena itu Ini menjadi peluang bagi anak-anak Untuk bisa berwirausaha Untuk bisa mengembangkan perbenian kentang Oke, kemudian Latar belakang daripada mempelajari perbenian kentang ini adalah Ketika kita berbicara terkaitan dengan benih Maka benih ini merupakan biaya terbesar daripada kentang anak-anak Yaitu berkisar antara 40-50% Dari total biaya keseluruhan produksi kentang Sehingga apabila kita tidak menggunakan benih yang baik Otomatis produksi pun tidak akan optimal Selain itu Ketika kebutuhan benih yang tinggi ini Biaya yang tinggi ini Antara 40-50% ini Ketika biaya yang tinggi ini Biasanya para petani akhirnya apa? Yaitu para petani menyimpan benih-benih Kentang yang terdahulu Untuk digunakan kembali Sebagai Benih kentang Nah ini menjadi masalah tadi Seperti yang saya jelaskan pada Slide sebelumnya Oke, kemudian Bagaimana peluang usaha pembitan kentang? Yaitu yang pertama adalah Salah satu usaha yang sekarang sedang tren adalah Bagaimana menciptakan perbenian kentang Secara kultur jaringan anak-anak Nah, teknik kultur jaringan Biasanya Kentang ini Nantinya akan menciptakan Benih kentang G0 Nah, dari situlah Benih-benih yang Bebas sama penyakit Diperoleh Guna mendukung Kultur jaringan tersebut Benih yang dari hasil kultur jaringan Biasanya Para petani menemukan Hanya pada lahan-lahan konvensional Oleh karena itu Diputuhkan ada alternatif Salah satulah Penggunaan sistem aero Poning Kemudian Dengan adanya sistem Kultur jaringan ini Teknik ini dapat menyediakan Umbi mikro dan juga Steak mikro kentang Yang bebas patogen Tadi seperti yang saya jelaskan anak-anak Kemudian Dihasilkan benih-benih yang Seragam Dan juga tidak bergantung pada Musim Ya, tentu Karena ketika kita berbicara Kultur jaringan Berbicara kultur jaringan Maka biasanya Benih-benih ini Dapat diproduksi kapanpun Karena tidak bergantung pada musim Di luar Kemudian Dari hasil Umbi mikro tadi Yang dihasilkan kultur jaringan Kemudian ditumbuhkan Kemudian dapat Diperbanyak lagi Untuk dapat menghasilkan Adanya Umbi mini kentang Nah, umbi mini kentang ini Biasanya yang Didistribusikan Atau digunakan Oleh para petani Sebagai umbi awal Atau G1 Kemudian Kita lanjut Kenapa sih Proses produksi kentang Harus menggunakan Sistem aeroponik Anak-anak Jadi kenapa Sistem perbenian kentang Ini harus menggunakan Sistem aeroponik Yang pertama adalah Karena Hasil umbi kentang Secara konvensional Hanya berkisar 3-5 umbi Pertanaman Sedangkan Secara aeroponik Umbi kentang Bisa berkisar Antara 16-29 Umbi pertanaman Oleh karena itu Ini menjadi peluang Karena proses Daripada penghasilan Produksi kentang Atau proses penghasilan Daripada bening kentang Menjadi jauh lebih Tinggi Kemudian Ini adalah gambaran Bagaimana sistem Aeroponik kentang Yang diterapkan Kemudian selanjutnya Apa sih Keunggulan Daripada sistem aeroponik Dalam penciptaan Pembendingan kentang ini Yang pertama adalah Terdapat adanya Efisiensi penyerapan Hara yang tinggi Artinya Hara-hara yang diberikan Jauh lebih efisien Kemudian Dengan adanya Pembendingan kentang Secara aeroponik Dapat dipanen Berkali-kali Anak-anak Jadi Kita bisa memanen Benih tersebut Berkali-kali Karena apa Proses produksinya pun Tidak bergantung pada Musim Seperti pada penyediaan Benih-benih kentang Secara konvensional Kemudian Perkembangan setolon Yang tinggi Karena tidak adanya Penghalang pada perangkaran Kalau misalkan Kita menanam secara Konvensional Biasanya Salah satu penghalang Tersebut adalah Tanah misalkan Nah Dengan adanya Sistem aeroponik ini Maka Pertumbuhan Dan juga perkembangan kentang Menjadi jauh lebih optimal Dengan adanya Ketersediaan unsur hara Dari bawah Yang disepraikan Langsung ke akar Maka kebutuhan Daripada untuk Kebutuhan hara Yang dibutuhkan oleh Benih Penciptaan benih tadi Menjadi jauh lebih optimal Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Apa sih Keunggulan selanjutnya Yaitu Pada sistem ini Maka Kentang-kentang yang diproduksi Jauh relatif Relatif jauh lebih Bebas terhadap Hama dan penyakit Ya Karena beberapa Misalnya kita menggunakan Sistem konvensional di tanah Ketika tidak adanya Perlakuan sterilisasi Biasanya Tanah-tanah tersebut Juga akan mengandung Adanya Soil burn Artinya Penyakit-penyakit Terbawa Tanah Jadi ini Akan berdampak pada Kemunduran Ataupun Berdampak pada Penyakit yang terbawa Benih tadi Kemudian Keunggulan selanjutnya Terdapat kemudahan Dalam pengontrolan tanaman Penggunaan sistem ini Kita bisa mengontrol Tanaman kapanpun Kita dapat mengontrol Kecukupan hara Kapanpun Dan juga kita bisa dapat Mencukupi air Sesuai dengan kebutuhan Daripada Tanaman Kentang Untuk menghasil Perbenian tadi Ini adalah contoh Bagaimana Hasil Budidaya Perbenian Kentang Yang dilakukan Secara aeroponik Anda bisa lihat Bagaimana Banyak sekali Benih-benih mikro Yang dihasilkan Menggunakan sistem ini Ini jauh lebih banyak Dibandingkan dengan Penggunaan sistem Konvensional Oke Kemudian Kita langsung masuk Bagaimana Tahapan Daripada Sistem Perbenian Kentang Secara aeroponik Yang pertama adalah Pasti kita harus Mempersiapkan Lahan dan juga Bangunan rumah Kasa atau Screen house Ini kita perlukan Agar nantinya Tidak ada Hama dan penyakit Dari luar Yang bisa masuk Ke area Pertanaman Oke Pembuatan instalasi Untuk pertanaman Dengan menggunakan Bak yang terbuat Dari fiberglass Bisa juga digunakan Untuk Mendukung sistem Aeroponik tadi Dari Babak tersebut Biasanya atasnya nanti Akan dilapisi dengan Sterofon Sterofon tersebut Sebagai Tempat untuk Menempatkan tanaman Jadi nantinya Tanaman akan Ditempatkan di Sterofon Kemudian Untuk jarak tanam Dapat disesuaikan Dengan kebutuhan Anak-anak Misalkan Kita bisa menggunakan Jarak berubang 10x10 Di dalam Sterofon tersebut Kemudian bisa menggunakan 15x10 Kemudian bisa juga Menggunakan 15x15 Atau Menggunakan 15x20 Ini disesuaikan Dengan Ketersediaan Sumber Tanaman benihnya Tadi Yang diperoleh dari Hasil kultur Jaringan Dalam menyusun Rumah kasa ini Dan tadi saya ceritakan Berkaitan dengan Bak Dalam bak tersebut Juga harus dilengkapi Dengan adanya Saluran irigasi PE Nah Irigasi ini Terbuat dari Selang PE Ukuran 16mm Dan di atas Selang tersebut Terdapat Sprinkle Dengan jarak Antarsprinker Dari Tempat Sterofon tadi Adalah berkisar Antara 60-80 Sprinkle ini Digunakan Agar nantinya Nutrisi yang berasal Dari Aliran irigasi ini Dapat Langsung mengenai Ke akar tanaman Anak-anak sudah tahu kan Sistem herofoning ini Nah Jadi Memanfaatkan Sprinkle ini Agar nantinya Hara yang Diberikan Langsung masuk ke akar tanaman Tapi Perlu hati-hati ya Anak-anak Sprinkle ini Tidak boleh Mati Jadi Pemeliharaan Sprinkle harus Betul-betul Diperhatikan Kemudian Pada persiapan lahan Salah satu Pendukung Daripada Asupan Nutrisi Dan juga Keterisian air Yang terus-menerus Adalah Bagaimana Kita bisa Menggunakan Adanya Tempat penyimpan air Misalkan Kita menggunakan Drum atau Torrent Yang diisi Larutan Hara Selanjutnya Dialirkan ke Selam PE Anak-anak Nah Selam PE Tadi Dengan bantuan Mesin pompa air Langsung menuju Ke sprinkle Sprinkle Langsung menuju Ke akar Daripada Tanaman kentang Kemudian Tahapan yang selanjutnya Dalam budidaya Budidaya Perbenian kentang ini Adalah persiapan Bibit kentang Anak-anak Bibit yang digunakan Yaitu Hasil dari perbanyakan Di kultur jaringan Dan masih dalam Bentuk planlet Kemudian Diaklimatisasi Dengan menggunakan Media tanah Arang sekam Atau juga menggunakan Kompa Kemudian Selanjutnya adalah Dilakukan adanya penyetekan Anak Penyetekan ini bertujuan Agar nantinya Tanaman Dapat Jauh lebih banyak Nah Tanaman ini Tanaman dari hasil Tanaman Tanaman dari hasil Stek yang banyak ini Nantinya Perlu dilakukan Adanya kegiatan Pembunan Jadi stek Ketika tanaman Sudah dipelokan Nah itu harus Dibumbun Pembunan itu Akan memasuk Untuk pertumbuhan Akar bagi Pertumbuhan stek Tadi Melalui stek ini Adalah salah satu Perbanyakan Agar nantinya Dihasilkan Benih-benih Atau Tanaman indukan Yang tercukupi Karena akan sangat Rawan sekali Ketika penyakit tersebut Menyerang terhadap Tanaman Dan juga Terbawa pada Benih Yang akan kita Gunakan Untuk kegiatan budidaya Di lahan Kemudian Penanaman Dilakukan seketika Tanaman sudah berumur Tiga minggu Jadi setelah Dibumbun Telah memiliki Tiga minggu Sampai dengan Tujuh le daun Tadi Tanaman bisa dipindahkan Ke lahan Pertanaman Aeroponik Atau Ke lahan Pertanaman Aeroponik Yang sudah Disediakan Terlebih Dahulu Penanamannya Seperti apa Ini adalah Gambaran tahapannya Yang pertama Terlebih dahulu Dilakukan Sortasi tanaman Selanjutnya Tanaman Tersebut Dibuka Medianya Dengan hati-hati Agar akar tanaman Tidak putus Kemudian Dimasukkan ke dalam Larutan fungisida Bertujuan untuk Mencegah Dari penyakit tanaman Kemudian Masukkan tanaman kentang Tadi Kedalam Steroform Dan ditutup Dengan menggunakan Rockbull Jadi bantuan Untuk memegang tanaman Tersebut adalah Rockbull Atau busa Sebagai penyangga Batang tanaman kentang Juga sebagai Pelindung batang Daripada Terpapar sinar matahari Agar tidak Terbakar Kemudian Pada tanaman Pada proses Penanaman Mohon maaf Pada proses penanaman Kita juga harus Mendiakan nutrisi Nutrisi yang Dialirkan melalui Sprinkl tadi Yang sudah kita buatkan Tadi Pada saat persiapan Tanam Selama 18 jam Dalam satu hari Jadi anak-anak Selama 18 jam Harus diatur Sedemikian rupa Agar nantinya Ketersediaan nutrisi Bagi pertumbuhan Kentang ini Dapat tersedia Jangan sampai Nutrisinya tadi Saya ingatkan Jangan sampai Sprinklnya mati Karena akan berdampak buruk Terhadap Pertumbuhan tanaman Oke Kemudian selanjutnya Tahap yang selanjutnya adalah Berkaitan dengan Pemeliharaan Oke Pemeliharaan Yang biasa rutin Dilakukan pada saat Pembedian kentang ini Kegiatan pembedian kentang ini Dengan menggunakan Sistem heroponik Adalah Yang pertama jadi Harus Dicek Sprinkl larutannya Secara rutin Kemudian Menyetek daun kentang Yang sudah menguning Atau membersihkan Permukaan sterofon Dari daun-daun kentang Yang sudah mengering Jadi Pemeliharaan secara berikutnya adalah Ketika ada daun kentang Misalkan Yang ada di atas Sterofon Kita harus buang segera Karena Ini bisa memacu terhadap Pertumbuhan penyakit Kemudian Selanjutnya adalah Pemberian ajir Agar tanaman kentang Tidak robo Jadi Dari bawah Kita bisa bantu Ajir Sebagai penyangga Daripada Batang tanaman Kalau misalkan Robo tanamannya Ini berakibat Misalkan tanaman Satu dengan yang lainnya Saling tertutupi Nah Ketika saling tertutupi Otomatis Kelembapan jauh lebih tinggi Dan akibatnya adalah Banyak penyakit yang akan Muncul Kemudian Pemeliharaan selanjutnya Anak-anak Adalah mengecek suhu Dan juga kelembapan Dengan menggunakan Thermohigrometer Tadi pada pertemuan sebelumnya Sudah saya jelaskan Bahwasannya Pengecekan Ataupun Faktor daripada suhu Dan kelembapan ini Sangat penting Bagi pertumbuhan tanaman Dalam sistem Hidroponi Kemudian Mengecek kepekaan Larutan hara Dan juga Menggunakan EC Dan juga PH meter Jadi larutan hara Juga harus dicek Kebutuhan Nutrisinya sudah sesuai Atau belum PH nya Sudah sesuai Atau belum Jangan sampai Tadi PH Ataupun EC EC yang Keluar Jauh lebih tinggi Daripada EC yang Masuk Kemudian Pemeliharaan selanjutnya Lepumpukan tanam bahan Dilakukan satu kali Dalam seminggu Sedangkan pupuk Yang digunakan Sesuai dengan Kondisi tanaman Artinya apa Diluar adanya Penggunaan pupuk Pupuk Menggunakan sistem Springer tadi Bisa juga Ditambahkan Menggunakan pupuk Misalkan Semprotkan Melalui daun Penambahannya Jadi adalah Menggunakan pupuk Untuk aplikasi Di daun Dengan menyemprotkan Secara langsung Tujuannya adalah Agar nutrisinya Jauh lebih banyak Tersedia Bagi pertumbuhan Tanaman Kemudian selanjutnya Adalah Yang harus diperhatikan Juga adalah Pengendalian Hama dan penyakit Perlu dilakukan Apabila Tanaman tersebut Terindikasi oleh Serangan hama Dan penyakit Ini harus dilakukan Secara Rutin Jadi Pengecekan tersebut Harus dilakukan Secara rutin Jangan sampai Misalkan kita Menemukan hama Dan juga Menemukan penyakit Yang sudah Para intensitasnya Oleh karena itu Perlu adanya Pengecekan yang Rutin tadi Kemudian selanjutnya Pada tahapan selanjutnya Pemanenan Jadi Pada budidaya Kentang Secara Heroponik Untuk perbenian Tujuannya adalah Pemanenan Dilakukan Setelah Tanaman Kentang Berumur 3 Bulan Atau Dicirikan juga Dengan Ketika Hampir seluruh Daun Kentang Pertumbuhannya Mulai Menurun Kemudian Ini adalah Gambaran Daripada Proses Pemanenan Jadi Anak-anak Proses Pemanenan Kentangnya Rata-rata Adalah 3 bulan Sampai dengan 60 Bisa kalian Lihat juga Disesuaikan Dengan kondisi Tadi Pertanaman Tadi Kemudian Beberapa Upaya Kalau kita Berbicara Terkait dengan Sistem Aeroponik Ini Ada upaya Yang bisa kita Lakukan Untuk meningkatkan Ataupun Mengoptimalkan Daripada Teknologi Aeroponik Yang diberikan Pada Sistem Kentang Pada Sistem Budidaya Kentang Untuk Perbenian Yang pertama Bak tanam Fiber Glass Dapat Diganti Dengan Bak papan Artinya Kita tidak Perlu Menggunakan Fiber Glass Dengan Biaya Mahal Tapi Bisa Menggunakan Papan Kayu Kontainer Bambu Bak Dari Bata Buleng Ikan Yang penting Adalah Memenuhi Persyaratan Panjang Misalkan 4 meter Kemudian Lebar 1 meter Dan Tinggi 0,7 Kemudian Tutup Bak Styrofoam Dapat Diganti Dengan Susunan Papan Tipis Ukuran 1x1 Meter Atau Menggunakan Anyaman Bambu Dan Anjaman Bilik Bambu Ketika Misalkan Anak-anak Tidak memiliki Biaya yang Banyak Maka Alternatif Ini Bisa Digunakan Kemudian Kemudian Upaya Untuk Mengoptimalkan Atau Mengefesikan Teknologi Ini Selanjutnya Rumah Kasah Dapat Disederhanakan Menggunakan Bambu Saja Anak-anak Kemudian Plastik UV Hatab Bisa Menggunakan Plastik UV Yang Dengan Biaya Yang Jauh Lebih Murah Tidak Usah Menggunakan Green House Atau Menggunakan Glass House Yang Penting Adalah Harus Kedap Terhadap Serangga Kemudian Mesin Pengalir Air Dan Nutrisi Dapat Diatur Waktunya Sehingga Tidak Boros Dalam Penggunaan Listrik Seiring Dengan Perkembangan Jaman Yang Ada Ini Maka Teknologi Internet Of Think Teknologi Informatika Dapat Kita Gunakan Misalkan Pengaturan Waktu Semprot Pengaturan Volume Semprot Bahkan Kita Juga Bisa Mengataui Kondisi Lingkungan Sekitar Dengan Menggunakan CCTV Dan Sebagainya Teknologi Ini Harus Kita Terapkan Agar Nantinya Jauh Lebih Efisien Terhadap Penggunaan Air Dan Juga Nutrisi Baik Anak-anak Demikian Tadi Adalah Pemamparan Saya Berkaitan Dengan Teknologi Perbenian Ketan Sesara Aeroponik Semoga Apapun Sudah Kita Pelajari Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Dan Juga Dapat Berkontribusi Terhadap Pengembangan Kentang Di Indonesia Bila Hitopik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembangun Terhadap Terhadap Pembangun Lalu Terhadap